O-Mage Podcast only on suasana, suara anak perbanas Halo perbanas, halo, halo Balik lagi, seperti biasa bersama saya, Niki Bersama saya, Gilman Kenapa sih, Man? Gak apa-apa, kita harus semangat Semangat dong, jangan lemas Ini kan mau, bentar lagi, udah mau masuk kuliah Bahkan udah ada yang masuk kuliah hari ini gitu kan Jangan les-les, oh iya dari kemarin Gue soalnya baru ke kampus hari ini, jadi ya kan Baru lihat, oh udah mulai rame lagi nih Terus banyak muka-muka baru gak sih, fresh-fresh banget Apa emang kita yang ketua? Bentar lagi lah, kita bentar lagi pensiun, amin Amin, amin, amin Gimana, Man, muka-muka baru ada yang di-insharkan Gimana buat ya? Biasanya baru pada masuk nih, mabah-mabah Banyak yang segar-segar gitu, gitu gak? Gak ngeliat ke situ-nya lagi Lebih ke malu, kok udah pada masuk itu kok belum keluar Iya ya, jangan diingetin gitu dong Lada-lada Ya, para mabah doa kan Amin Amin Jadi kita mau ngomongin apa nih, Niki? Ini namanya mabah-mabah baru pada masuk Berarti baru lagi nih semesternya dimulai gitu kan Biasanya nih, kita dulu kalau misalkan baru awal-awal masuk gini Kita ada persiapan buat kuliah dulu gak sih, Man dulu Kayak abis libur, peralihan kan Kita harus kuliah lagi Atau bahkan mereka yang dari SMA yang baru mau masuk kuliah Nah, itu dia Dulu gimana nih? Gue mau nanya, persiapan lu Dulu masih inget gak? Pas awal-awal dari SMA terus mau perkuliahan gimana? Walaupun kita angkatan COVID ya, 2020 Tapi tentu ada persiapannya dong Dari lu gimana? Dari gue justru lebih sangat mempersiapkan mental, fisik, otak Karena kan semuanya udah include Semua ya, itu kayaknya satu paket komplit tuh Karena kan gue dulu pas SMA kan rada jarang masuk sekolah gitu kan Oh baik, ini anaknya dari SMA udah sesat ya Kan gue izin, bukan cabut-cabutan bro Oh gue kira yang kayak, ah sengaja gue cabut gitu Bukan gue banget Oh my god, percaya deh gitu, percaya oke Gitu mungkin gue harus mempersiapkan itu Karena gue di SMA gue gak pernah masuk sekolah, gue izin-izin Nah terus sekarang kan gue masuk ke perkuliahan kemarin ya Gue masuk perkuliahan kan, gue masuknya reguler Oke ya Jadi gue gak seleluasa pas SMA Jadi gue harus beradaptasi, mau gak mau gitu Dan juga kan ada ketika kita SMA Terus masuk perkuliahan kan ada jenjang buat libur Nah itu mempersiapkan diri Nah ya, liburnya lumayan lama gak sih? Lumayan, lumayan Iya kan waktu itu kayaknya Tapi kan ada beberapa orang yang libur gak santai Iya, dia punya kegiatan lain Atau rencana lain gitu Bener sih Tapi kalau gue tuh dulu lebih ke ini sih man Apa tuh? Persiapan kuliah Karena gue tuh dari awal banget kan Kayak awalnya gue tuh pengennya apa Tapi gak jadi Jadi kayak gue harus mencari jurusan baru gitu loh Yang sesuai sama apa nih yang gue mau gitu Emang gak boleh apa tuh? Awalnya sih saya sangat ingin ilkom ya tadinya Cuman karena belum rezeki di negeri gak dapet Jadi, jadi pilihan orang tua di akutansi ini gitu Nah maksud gue Keterpaksan Tapi kan yang harus dijalani ya teman-teman Perbanan PIP sekalian gitu Nah maksud gue tuh kayak kalian tuh harus juga loh Nyiapin backup plan Kayak jurusan kalian apa nih Pasti kan sekarang masih ada gak sih kayak jalur rapot Lu tau gak sih jalur mandiri gitu-gitu Pasti dong Pasti kan? Nah mungkin kalian dari jalur rapot Bisa tuh dikasih backup plan Plan keduanya apa nih Kalo misalkan harus di bilang misalnya Misalkan nanti gak keterima gitu Jangan sampe udah di ujung-ujung gak keterima Taunya bingung gitu Milih kampus apa, jurusannya apa gitu Jadi menurut gue Dari bener-bener kalian lulus tuh Kalian udah tau mau kemana Paling kalo gue dulu searching-searching aja sih Searching-searching sambil nyari kayak Oh jurusan apa nih yang minat gue Yang gampang kerjanya gitu kan Paling basicnya terus kayak Ya yang gue minati gue suka apa gitu Jangan sampe udah ketika masuk Salah jurusan itu yang bahaya menurut gue Kayak jangan Karena kuliah 7 tahun tuh Kalo gak salah jurusan kayak Kuliah 7 tahun? Eh maksudnya 7 semester Ya Allah Udah musuh bilang misalik 7 semester maksudnya Kayak itu waktu yang gak bentar gitu Jadi lebih baik dari awal Perubahinas Pips udah cari-cari info nih Mau jurusan apa Mau kampus yang mana gitu Terus apa lagi ya? 7 tahun Apa lagi ya? Relasi Gue masuk kesini kan relasi juga bro Hah? Maksudnya? Iya Relasi gimana? Bro kan gue SMA Yang tadi gue bilang gue gak pernah Masuk sekolah Terus gue izin-izin Terus gue Latihan-latihan lah Terus gue relasi dari pelatih gue Masuk-masuk sini awalnya Oh oke Ya berarti emang Masuk sini gue Perubahinas sudah didengar gitu ya Iya dong Banyak kalau Eh emang di SMA Terkenal sih Kayak atlet-atlet tuh ya udah Masuknya perubahinas gitu ya Setuju banget Iya sih banyak yang rekomendasiin gitu Apalagi kalau kalian udah cari Kampus keuangan Suasa terbaik itu Pasti langsung disaraninnya Perubahinas Jelas Jelas banget Lu juga relasi ya? Iya Dari siapa? Dari orang tua Jadi ayah gue kan Alumni sini? Enggak bro Temen-temennya Temen-temennya Jadi udah kan di keuangan sekarang gitu kan Terus temen-temennya Oh ini kalau yang keuangan Pokoknya di kalangan karyawan-karyawan yang Kerjanya di background keuangan itu Perbanas itu terkenal banget Makanya gue kayak Yaudah kalau suasana terbaik Ya di Jakarta Di kuningan di jantung ibu kota ya Perbanas gitu Jadi gas gitu Kenapa enggak? Terus paling Apalagi ya Oh kalau udah masuk nih man Paling gue tuh Pertama banget yang gue cari adalah Cowok Astaga Eh mohon maaf banget ketauan dong Enggak Ya itu kan sambil menyelam minum air Kenapa tidak man? Zaman dulu ya Dulu Mambah kan Normal gak sih? Dulu aja udah kayak gitu Beli sekarang Astaga Eh sekarang tau But justru gue Dulu tuh Nyari ini Kayak UKM-UKM yang seru apa ya Gitu Apa sih Kegiatan kemahasiswaan Itu kan pas most dikasih tau ya Kayak Ada radio Ada Apa sih? Aduh lupa lagi Ada kastik gitu-gitu Kayak Yang di otak gue Cuman radio doang Jadi mohon maaf Kayak maksudnya Banyak UKM-UKM yang seru Gitu Itu gue cari tau Kayak cari yang Aduh yang ganteng Gimana? Enggak Bicara Berhubung ketemunya di radio Yang seru dimana Kan belum kenal dulu Enggak gue ngeker-ngeker Tipis aja Kayak Yang seru yang mana Gitu Kalau lo dulu pas Wili UKM Lo nyarinya yang apa temen? Gue apa ya Nyarinya ya? Nyarinya yang Berprospek Kedepannya Boong Kayak ada Makna lain gitu Dari mata lo Enggak Oh bener Yang banyak relasi Buat ke depannya Gitu Kan lo termasuk juga sekarang Iya Gimana tuh Terima kasih Tek-tek orang yang gak Bener-bener Bener-bener Kan berasa banget Kayak kalau Daripada kita jadi Mahasiswa yang Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Apalagi rumah gue jauh Iya Kayak rugi banget gak sih Dari udah jauh-jauh Ke Jakarta Kuliah cuman buat Ambil kelas pulang Gitu Kayak lebih baik Ya manfaatin aja Bersosialisasi Nongkrong Number one Gitu Tapi Nongkrong tuh gak selalu Negatif loh Itunya Maksudnya Gue gak kesitu loh Warahnya Iya gak Maksudnya banyak orang yang Bilang kayak Ah lo kalau kuliah Nongkrong mulu Jadinya main gak sih Gitu Tapi menurut gue Ya main emang Tapi kan bisa lo selingin Sambil ngerjain tugas bareng Daripada lo pulang Macet-macetan Or something gitu Dan dari nongkrong itu Gue Dapet tadi relasi banyak Yang sekarang Alhamdulillah gue rasain Gitu Jadi kalian Positif banget ya Neki Positif Ini luarnya Gak bercanda Luar dalam harus positif Jangan mau mancing man Bayangin aja tadi ngomong Kita nongkrong itu Belajar Ngerjain tugas Bener dong Memberi contoh baik Kepada Ada di tingkat kita Wes Ya kalau dari Lo gimana nih man Pengalaman lo Waktu itu Pengalaman gue terlalu monoton Terlalu itu aja Karena Ya gue harus memaksakan diri gue Buat gue ikut UKM Oh awalnya gitu Iya Bukan dari hati Iya Wah kasih tau gak bercanda Terus Terus Jadi kan awalnya Kita kan ada ordik Oh iya Iya Ordik tuh biasanya Kita Auspek biasa lah Yang Sudah kekinian sekali Bukan yang dahulu-dahulu gitu Dulu kan kayak Dulu kan Kasar-kasar gitu Sekarang udah gak jaman deh Yang kayak gitu-gitu Lebih ke Seru-seruan gak sih sekarang Fun gitu Kadang tuh biasanya Di akhir-akhir Ordik Biasanya ada DJ Ada closing-an Color-an Eh kok color-an sih Color-an melari Color-an apa tuh namanya Ada pokoknya yang warna-warnanya tetep di Tabur Iya ada di ruangan gitu Lempar-lemparan Jadi Pas Gue pertama kali Ngikut ordik Cutting gue PJR ya namanya PJR gue tuh Anak-anak radio gitu Iya banyak ya Jadi kayak ditarik-tarikin Nah biasanya gitu nih Dari PJR-PJR kalian nanti Itu biasanya masuk Organisasi tertentu Yang dimana nanti kalian diarahin Kalau kalian basicnya suka ngomong Suka event-event Ke radio Radio Jurnal juga ada Jurnal Terus kamu sukanya nyanyi Atau kayak Pentas-pentas Bisa di plastik Atau di Gitu-gitu Jadi kayak Sebenernya di perkulian ini Enak ya man Kita Lebih diarahin Dulu kan Lebih banyak yang bilang Ah enak nih sekarang SMA masih di Perhatiin sama guru Nanti lu kuliah masing-masing Tapi pada dasarnya Masing-masing Cuman Lebih dibantu menurut gue Karena tadi ada yang Kakak-kakak tingkatnya Terus nanti juga Pas udah masuk perkulian Dosen-dosen juga Ada yang mengarahkan Tapi gak banyak ya man Sedikit banyaknya Pasti kalian dikasih gambaran nih Oh ini akan kayak gini Kayak gini gitu Jadi gak usah takut-takut banget Sebenernya kalau Ngomongin kayak Persiapan kuliah itu Sebenernya gak Semenakutkan itu Bener Mental gak terlalu di Hajar banget lah Jadi kita masuk ke perkuliahan Kita udah di Sebenernya Menurut gue Masuk perkulian itu Semi kita SMA aja Jadi Kalau SMA kan Terlalu di Diajarkan sama Dituntun banget lah Dituntun banget sama guru-guru Sama sekolah-sekolah Kalau Perkuliahan ya kita Sama temen-temen deket Kita aja Kita mau kemana nih Kita mau ke sini Ke sini Lebih bisa nge-plan diri sendiri Kali ya Kayak Ya itu tadi kayak Kalau dulu kan Namanya masih pelajar Kadang sambil kerja gak boleh Udah lu Fokus aja Nah ini kalau kuliah Dimana kita bisa mengambil Opportunity lain gitu loh Jadi Lebih enak sih Menurut gue gitu Kita mau kemana juga Terserah kita Asal jelas Apa lu kemana Ngode-ngode Lu kemana sih man Lu waktu itu mau kemana Oh ke kampus Dari rumah ke kampus kan Kampus Pulang-pulang Pulang-pulang Kemana pulang Pulang-pulang Pulang rapat Pulang rapat Iya Kuliah rapat-kuliah rapat Biasa organisasi Iya sih bener Cari temen Pokoknya sebanyak-banyaknya Pas lagi kuliah Banyak Gue dulu pas pertama kali masuk Banyak banget ya Kuliah tuh semester 1-2 Tuh temen-temen gue cutting semua Keren banget Kayak dalam hati Uh backingan gue Banyak nih Biasanya Karena menurut gue apa ya Gue tuh Gue gak orang dari Pedesaan Jadi pedesaan Tambun pedesa Iya sih Gue bela Skena kabupaten Ada tuh bahasa baru Oke khusus Gilman Skena kabupaten boleh Gue anak kabupaten Terus gue jauh banget Dari rumah gue kesini Terus mau gak mau ya gue Memaksa diri gue Buat gue adaptasi Sama cutting-cutting Betul-betul Karena angkatan gue tuh Pas saat itu Gak ada yang nongkrong Sampai malam Menurut gue ya Tapi iya sih Menurut gue juga Gue ngerasa Hanya beberapa yang Bisa stay di kampus Sampai malam Bisa hitungan jari Iya sedangkan gue Kalau misalkan Semester 1 Semester 2 kemarin Pas sebelum gue Masuk UKM Radio Kan Selalu di Dokterin sama Masuk radio aja Masuk radio aja Yaudah Gue oke deh Gue pengen ikut sekali Nongkrong deh Sama anak-anak radio Cobain deh Yaudah nongkrong lah sekali Brett Di Warkop Nongkrong Terus kebiasaan Makin kesini Nongkrong lagi Nongkrong lagi Nongkrong lagi Cara adaptasi sama cutting Sama bener-bener Di atas 2018 2019 Yang udah jauh ya Malah Iya Nah terus ntar Kalau udah kesitu Udah mulai Nyatu nih Nyatu-nyatu-nyatu Terus ngomongin Kak Dosen ini enak gak ya Iya bener Jadi menggali info Dari Yang lebih Dulu gitu Bener sih bener Jadi kita dapet insight Kayak Oh jangan nama dosen ini Misalkan Kayak dia harus Kita harus on time banget Kok jangan nama dosen ini Kadang gitu gak sih Kayak maksudnya Oh enggak Gue dulu kayak gitu lagi Kayak Nick kalau lu sering telat Jangan nama yang ini Ntar lu dicecer gitu Misalkan Oh enggak Jadi kayak lebih apa Kayak lebih Eh nungguin lagi Kayak lebih Apa ya Lebih Oh dapet dosen ini Aduh Ngomongnya Gue tau banget Gilman tuh Lu perhalus banget Demi Allah Lama banget Enak banget Enak banget tau dosen ini Gitu Enak banget Sama yang ini aja Gitu Kadang tuh Jaman dulu Kan ada kode-kodenya kan 1R2B 1R2A Gitu-gitu kan Tapi itu faktanya Fun factnya Ternyata tiap Semester baru itu Kodenya berubah Iya Jadi dosennya juga beda-beda Dan gue tuh dulunya mikir Ini pasti sama nih Ternyata Gue selalu kena jebakan itu Iya-sama Sama-sama Duh gue Apa ya KRS-an Yang rebutan itu kan Iya Dosen ini Aku tuh kayak gini Yaudah lah Udah gak salah Tapi gue pernah Momen di satu Gue ketiduran Hampir KRS Ah gue juga lagi Jadi kelas gue Sabtu semua Gilman Tapi gue ke akademik Udah diperbanas tuh Iya Bisa langsung laporan Betul-betul Kak Saya Gak KRS-an nih Yaudah kamu bikin aja Kayak gini Ntar dibantu Amat akademik Gitu Jadi Iya lagi Tapi gue tuh dulu Sedih banget Kalau gue gak sekelas Sama temen-temen gue Gue gak lagi Gue sedih lagi Karena kayak Gak tau ya Akun tuh lebih susah Menurut gue Iya jujur Jadi kalau gue gak bersama-sama Kayak Aduh saya takut gak Lulus semester itu Gitu Terus kayak ada suatu Ketika KRS-an tuh kan Kadang jam 12 Malem pas Kadang namanya udah pasang alarm Ya ketiduran mah Wallahu alam ya Kayak We never know gitu Gue ketiduran man Sampai subuh Yang dimana semua orang Nelfonin gue Kayak Niki setidaknya Kalau ketiduran Lu kasih password Apa sih Password portal Kayak gitu kan Biar di sini sama dia Gue gak meninggalkan jejak apapun Gue tidurnya babel Akhirnya gue nangis Minta temenin sama temen gue Ditemenin Sama gue juga Gue bangun jam 10 malah Terima kasih Ya 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 Allah Seluruh pagi Man itu keterlaluan sih Lu bangun jam 5 Gue bangun jam 10 Itu udah sisa-sisa kehidupan Kelasnya Memang Memang Jadi Pas gue liat portal Loh kok Kayak gini nih Terus tiba-tiba besokannya Udah Pas udah masuk Langsung ke Akademi Kak Saya Ketiduran nih Kak Konsen saya isinya Ngacak nih Kak Oh yaudah List aja kayak gini-gini Ntar bikin surat Untung ya Masih bisa ya Alhamdulillah ya Makanya gampang banget bro Akademi kita tuh Betul Tapi tips untuk mabah-mabah Yang mungkin Nih kan kalau semester ini Masih di Itu ya Semester berapa sih Yang masih di Ini nama perbanas Nanti di semester 2 ke atas tuh Udah Iya Semester 1 doang bro Oh iya 1 doang Nah ini 1 kalian masih enak nih Masih aman Nanti semester 2 Dan seterusnya Masih aman Enggak dong Kalau mendapatkan Aman lah Kalau kita beradaptasi seluruh Sama pelajaran tuh Ngikutin dari awal Enggak maksudnya kalian tuh Dari semester 2 ke atas udah harus nyiapin Kayak Ngatur sendiri Hari kuliah gitu-gitunya kan Nah Itu menurut gue wajib banget pasang alarm Kalau misalkan kalian nanti Mau tidur dulu atau apa Pasang alarm di jam 12 teng Karena War Di perbanas tuh Udah terkenal dengan war KRS nya gitu Jadi jangan sampai ketinggalan Itu sama 11-12 guys Sama kalian war ticket concert Dek-dekannya tuh ada banget gitu Tapi ini udah pasti dapet Masalah ya Iya Kan enggak Ini dapet cuman ya Ini dapet cuman ngacak Ngacak aja Kadang bisa Sabtu tadi ya Kayak Gilman Cuman gak apa-apa Tapi seru sih menurut gue tuh Satu pengalaman yang unik Dan kayak Ya Allah ini serunya kayak Bareng-bareng kadang sambil zoom-an tuh kayak Gue enggak Gue enggak pernah zoom-an Ya kalau aja ketiduran Maksudnya kemarin-kemarin Ya kali lu tiap KRS Gue kira ketiduran dulu Enggak, gue sekali doang Sekali doang Alhamdulillah Masih sadar Gue enggak pernah zoom-an Karena gue orangnya Gue orangnya kayak Pengen mendapatkan Kawan baru aja Oh jadi kayak Ya tiap semester Kelas baru Bagus sih Pemikirannya sih Iya lah Boleh banget itu dicoba Enggak melulu temennya ini doang Gitu loh Gue harus Meng-explore Kok explore bahasa gue Bahasa gue apa ya Aduh Masa explore Explore tuh terlalu jahat gak sih Iya Takutnya Konotasinya Ya ingin memper Luas jaringan Memperluas jaringan saja Jaringan Halus juga tuh Bahasa Jadi gue enggak zoom Jadi temen gue Gue ngopi circle Info Kemana-mana aja masuk Gilman Kemana aja masuk Bahkan ke circle gue akutansi Ada Gilman Ya For information ada dia Jadi kayak Ya sudah lah Tapi seruan gitu gak sih Iya Kayak Karena Karena gue takut Kalau misalkan punya satu circle tuh Misalkan satu circle A Terus ketemu sama circle B Terus berantem Ntar lu jadi masalah sama yang ini Jadi gue gak punya circle Jadi gue memperluas jaringan dua Contoh lah Yang pernah bagaimana ini Ini udah keren banget strategi ya Betul-betul Ih setuju banget lagi gue Kayak Bener sih Daripada stuck di satu Circle doang yang kayak Itu-itu doang gitu Boleh kita lebih Kenalan sama banyak orang gitu Terus ada juga nih mana Terpenting Dari pertemanan Itu ngatur Keuangan menurut gue Karena Dari SMA ke kuliah tuh Beda banget Kayak maksudnya Mungkin yang di luar pulau Juga kesini kan Ngekos Ada uang yang kayak Bulanan Untuk kayak bayar kosan Atau mungkin yang emang Udah tempatnya di Jakarta Tetap ada duit jajan Dan lain-lain Dan transport Itu harus buat diatur Menurut gue Kalau misalkan kalian Gak ngatur Apalagi anak akutansi kan Kita anak manajemen Masa gak ngatur duit tuh kayak Apalagi sekarang Transpostasi Jakarta kan Udah pake nik Emang iya Ya Gue yang pake tiap hari Kok gak tau Udah pake nik sekarang Itu KRL gak sih Iya kan Transportasi Iya maksud gue Busway gitu-gitu belum Transjakarta belum Tapi itu gue sempat Gak jangan dong ya Kayak ribet banget Makin aja dikritik Bercanda Bercanda banget Keren respect nih Saya kayak Eh tolong deh Kita udah susah ya Bermpet-mpetan gitu Cuman tenang Kayak transport ke Perbanas Itu gampang banget Iya jelas Ada KRL Ada ini paling deket LRT MRT ada TJ ada Jadi kayak Aksesnya tuh Tadi kalian bisa lebih Menghemat keuangan Di ongkos Menurut gue Jadi kayak Yaudah naik transportasi umum Ya duit bekalnya Buat jajan Karena transport murah kok Kalo TJ gitu-gitu Cuman 3,5 Kalian bisa kemana aja gitu Nah kalo misalkan Masih bingung nih Orang-orang rantau Mau Perbanas Nah betul Masa nanya lagi aja Instagram Gak boleh gitu ya Maksudnya gue mau berondong Man gak Aku kan cuman nanya doang Cuman nanya Karena kan Kalo ke gue kan Gue orangnya motor banget Gue kendaraan pribadi banget Karena gue gampang bete Kalo Instagram Lama banget Tapi kan gue Kadang lebih bete di motor Kayak aduh Palas banget gitu Terlalu beda selera bro Iya sih cowok Kalo cewek tuh mikirnya Ntar sampe kampus Udah lecek mukanya Make upnya udah luntur Jadi mending kayak gak apa-apa deh Dibasui tepi ase gitu Makanya Mas Lama aja ke Niki ya Boleh ya Kalo ini Nanti kita sih kan Eh disebut Maksudnya tidak ingin menyebut Gak apa-apa Thank you man Masih thank you Masih loh Ini cowoknya A Si A Takut Takut Maksudnya Insya Allah Wah langsung dicari Banyak dong yang namanya A Maksudnya kan gue A doang Aku gue sebut lagi belakangnya Oke Terima kasih Gila ya Ini belum aja nih Gue ini balik Oke Seperti itu Terus ada lagi gak nih Persiapan lain Yuk bisa yuk ganti topik yuk Goreng terus Ada persiapan lain gak dari lo Persiapan lain Gue setuju sama yang tadi Keuangan sih Karena dari Ya iya Dari yang rantau-rantau juga sangat Buat bayar posen yang tadi Kemeluaran Terus makan Minum Kalo gak masak sendiri Ya kan gak boleh pacar Jadi gak bisa dimasakin maksudnya Oh gitu Kan bisa abis masak gosen Gitu loh Gitu Gitu Jadi kayak Harus apa-apa mandiri Yoi Tapi sih kalo bisa mandiri Kenapa harus butuh orang lain gitu Masa sih ini Enggak sih Sekali aja deh yang kayak gitu Gitu kan Ada orang tipenya beda-beda Seperti itu Kayak gitu kali ya Kayak Sejauh ini sih yang gue rasakan dulu Pas jadi mabak Gue ngelakuin hal-hal itu Dan Alhamdulillah Di akhir-akhir ini Kayak kerasa aja gitu loh Efeknya di gue Kayak Jadi gak kuper Jatuh banget ya bahasanya kuper Tapi bener kan Jadi gak kurang pergaulan Terus jadi tau nih Dunia after kuliah Sebelum lulus tuh udah tau duluan Karena tadi relasinya Alhamdulillah banyak Gitu Jadi lo gimana? Dosen-dosen juga ya Iya Relasi dosen-dosen kan Iya baik tuh Sangat kuat sekali Apalagi di Perbanas Kalau kalian ikut Hima Himpunan mahasiswanya Atau yang apa Kalau Apa? HMPSM Atau HMPSM Itu tuh kadang dosen-dosen Atau katingnya Lebih menjurus kayak Dicariin kerja di bidang Akutansi Di bidang manajemen Jadi bener-bener Nyari relasi Gak cuma sekitar pertemanan Tapi sampai ke dosen tuh Penting banget Yoi Aktif di kelas tuh penting banget Karena bisa diliat dosen Kayak oh nih anak Bisa nih Saya bawa untuk Misalkan Jadi magang di perusahaan apa Apa gitu Jadi enak banget Dan kalian jangan takut Kayak Ah ntar gue kerjanya Susah lagi Atau tenang Kalau di Perbanas Itu serba dimudahkan Menurut gue Jadi Gue nuker KRS aja Sehari jadi Secepat itu Tapi emang akuntansi Susah sih Jujur Iya Tapi gue tuh harus Bener-bener akademiknya langsung Tapi via chat dulu Gue gak sih langsung tubruk Karena Buntu Harus kemana nih Iya sih Kalau gue kadang Make sure chat dulu Kadang takutnya pas kita dateng Dianya lagi kemana Jadi Sebenernya apapun Bisa dikomunikasiin Lebih gampang Jadi untuk kalian yang udah Masuk sebagai mahasiswa baru Selamat Selamat Yaudah Kuliah yang bener Belajar yang bener Apalagi kampusnya Perbanas Jangan disiasiain Betul Kuliah yang bener Relasi penting Dan Ya semoga abis Alu-Alu secepat waktu Dari gue Dari lo gimana Selamat dan semangat Buat para mahasiswa baru Perbanas Betul Semoga selalu sehat Betul Selalu Membawakan hal-hal positif Betul Di lingkungan Buat para atlet Harus ada tanggung jawabnya Terkait siswanya Setuju Terus untuk kalau yang Cui-cui ketemu Gilman Hati-hati Takut Udah gak ketemu lagi dong Oh iya Kalau ketemu Gilman Kabur aja ya Takut Gak bisa anda Apalagi Niki Nah kenapa saya Saya maaf Menurut Paling kayak Ya udah aja Udah cukup ya Oke Takut ada Lain Serem Oke segitu Dulu dari gue Niki Gue Gilman Jangan lupa selalu nonton podcast kita Dan follow semua sosial Semua media sosialnya Perbanas Semua dari Facebook Instagram Ini ada disini semua Twitter X Sorry bukan Twitter Udah X karena namanya TikTok Dan Semua info terupdate Ada disana Oke Segitu dulu dari gue Daaah College Podcast Only on Suasana Suara Anak Perbanas Sub indo by broth3rmax